Kalau kamu dengerin ini banyak banget suara-suara burung, jadi pastinya kalau kamu tinggal di Primrose ini, kamu pasti udah happy banget ya, udah berasa healing setiap hari, karena ya kamu liat aja nih, ini hijau-hijau semua teman-teman. Halo semuanya, seneng banget kali ini kita ketemu lagi di channel Youtube aku. Buat yang baru nonton, perkenalkan, aku Amalia, properti konsultan dari Rewais Marekon Bekasi. Di channel Youtube ini, aku banyak ngebahas seputar properti dan arsitektur. Kalau kamu tertarik, tonton videonya sampai habis, jangan lupa di like, subscribe, dan di nyalain lonceng notifikasinya, supaya nanti kamu nggak ketinggalan update-update properti lainnya. Kali ini aku ada di Primrose Kondovila, satu-satunya proyek dari Sumarekon Bekasi yang paling unik banget, dan pastinya cuma ada di Bekasi. Nanti akan aku kasih lihat untuk review dari show unitnya, dan pastinya nanti aku akan kasih tahu kamu juga untuk fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Primrose Kondovila ini. Jadi ditonton videonya sampai habis, karena untuk stok unitnya ini udah sedikit banget teman-teman, jadi make sure kamu nggak ketinggalan. Primrose Kondovila ini adalah sebuah union inovatif yang menggabungkan kenyamanan dan kemewahan sebuah Kondovila dengan fasilitas resort bintang 5. Untuk bangunannya sendiri, ini udah dibangun 5 lantai, dan pastinya nanti di setiap lantai udah ada akses lift-nya. Untuk area parkirnya nanti juga sudah disediakan di area basement, dan nanti setiap unit mendapatkan parking dedicated masing-masing. Primrose Kondovila ini juga sudah menggunakan 24 jam CCTV, jadi pastinya udah aman banget. Selain itu juga udah ada akses card dan video phone. Primrose ini terdiri dari 3 tipe nih teman-teman. Yang pertama adalah tipe 95 dengan model 2 plus 1 bedroom dan 3 plus 1 bedroom. Yang kedua adalah tipe 114 dengan jumlah bedroom 3 plus 1 dan 4 plus 1. Dan yang ketiga adalah tipe 137 dengan bedroom 4 plus 1 dan juga ada model 4 plus 1 bedroom dengan balkon nih teman-teman. Halo, yuk masuk. Nah ini nanti kamu langsung masuk ke dalam unitnya, dan langsung ketemu sama area livingnya. Untuk primrose ini nanti dia udah menggunakan konsep open plan juga, karena nanti untuk area living, area dining, dan area kitchennya ini udah menyatu nih teman-teman. Nah kalau kamu lihat di sini, udah banyak banget ya jendela-jendela yang pasti nanti bisa ngebuat ruangan ini tuh terang dan pastinya masih bisa masuk udara alaminya. Jadi bagus banget ya. Dan nanti di sebelah sana itu adalah area balkonnya, nanti kita akan lihat kesana ya. Sekarang kita lihat dulu untuk bagian sini. Nah untuk area kitchennya ini udah besar banget nih teman-teman. Udah oke banget ya. Jadi buat kamu yang senang masak, nanti untuk area kitchennya di sini udah pastinya memadai banget. Dan di samping dari area kitchen nanti udah ada area servicenya. Yuk kita lihat. Nah area servicenya nanti ini berpisah ya sama area utamanya tadi. Di bagian sini nanti langsung ada area laundry, karena di bagian sini nih masih muas satu mesin cucinya. Dan di sini juga udah ada jendela yang besar banget nih teman-teman. Nah nanti di sini adalah akses untuk area maintenance ya, karena di bagian luar kita bisa lihat ini udah ada outdoor AC-nya juga. Nah kita ketutup dulu ya. Nanti kalau kamu mau jemur-jemur juga mungkin bisa banget ya di sini. Dan di bagian aku ini adalah kamar tidur ART dan untuk kamar media juga. Jadi udah lengkap banget nih untuk area servicenya. Sekarang kita lihat ke balkonnya. Yuk! Di balkon ini juga nanti kamu masih bisa taruh untuk satu meja dan satu kursi. Jadi nanti kamu duduk di sini sambil ngeliat mandangan yang cantik kayak gini. Kita lanjut ke dalam yuk! Oke karena nanti untuk unit ini adalah tipe 4 plus 1, jadi nanti kamarnya ada 4 di teman-teman. Nah ini adalah lorong untuk menuju kamar-kamarnya. Nanti kalau kamu mau jadiin ide desain kayak gini untuk di dinding lorongnya juga bisa banget ya. Karena nanti untuk area lorongnya jadi kelihatan lebih luas. Oke kita langsung aja yuk lihat-lihat untuk kamar-kamarnya. Nah untuk yang pertama nanti posisinya ada di sini teman-teman. Ini nanti bisa banget kamu jadikan untuk kamar anak ya. Nah ini udah oke banget ya karena nanti udah ada jendelanya juga dan pastinya masih bisa dibuka. Nanti untuk show unit ini dia mengarahnya ke taman teman-teman. Jadi bagus banget ya. Nah nanti selain untuk kamar anak nanti bisa banget nih kamu jadikan juga untuk area belajar mungkin ya. Jadi pokoknya udah fleksibel banget. Oke kita langsung keluar lagi ya. Kita lihat kamar berikutnya. Posisinya ada di sampingnya teman-teman. Nah ini juga gak kalah bagusnya ya. Creen banget nih. Nanti kalau kamu beli show unit kayak gini ya. Ini nanti dapetnya udah dapet kasur, udah dapet wardrobe kayak gini. Nah di sini juga pastinya masih ada jendelanya nih teman-teman. Jendelanya juga masih besar banget. Jadi di sini terang banget ya. Nanti gak perlu pakai aset terus karena nanti ini bisa dibuka juga. Oke kita lanjut keluar lagi ya. Nah di bagian sini kita mau lihat dulu untuk bagian toiletnya. Nah ini nanti toiletnya hanya powder room aja. Karena nanti bisa dilihat ini ada toilet sama wastafelnya teman-teman. Nah jadi ini hanya powder room aja. Tapi nanti di bagian sini ada untuk area madinya nih teman-teman. Nah purchase di samping tadi ya. Nah ini adalah khusus area shower aja tapi ya. Nah kalau kamu lihat ini ada area shower. Dan ini untuk area wastafelnya. Nah coba kita agak mundur lagi ya. Nah kita mau lihat di seberangnya purchase ini ada satu kamar lagi. Karena tadi kan 4 plus 1 ya. Nah seperti yang tadi aku bilang ya. Nanti kalau kamu mau jadikan kamarnya itu untuk area belajar atau area kerja kayak gini. Keren banget ya. Nah nanti kalau kamu beli show unit. Kamu bisa banget nih dapetin meja kayak gini dan wardrobe kayak gini juga ya. Jadi nanti pembeliannya itu udah termasuk sama interior-interior yang ada di dalam show unit. Jadi keren banget nih. Sekarang kita lihat langsung untuk kamar tidur utamanya. Ini udah bagus banget teman-teman. Yuk. Nah kamu jangan kaget karena kamar tidur utamanya ini udah kayak resort nih. Wow. Keren banget ya. Aku aja suka banget sih teman-teman. Karena nanti di bagian sini udah ada jenilah juga ya. Tapi pastinya terang banget. Dan nanti di sini udah ada area balkonnya nih teman-teman. Nanti balkonnya ini mengarah ke danau. Jadi jangan lupa kamu beli show unit yang 4 plus 1 bedroom ini. Karena pastinya dia punya view yang bagus banget. Di bagian sana nanti mengarah ke taman. Dan di bagian sini nanti mengarah ke danau. Oke. Kita langsung aja yuk kesini. Nanti untuk area kamar tidur utama. Dia udah ada kamar mandi juga teman-teman. Tapi pastinya disini ya. Nah. Ini coba kamu lihat. Nanti kamar mandinya ini udah ada area shower. Waspahel. Dan pastinya udah ada area toiletnya juga. Jadi seberang dari kamar mandi utamanya. Nanti udah ada area wardrobe-nya. Nah. Nanti kalau kamu beli yang show unit. Kamu udah dapet kayak gini nih. Kalau kamu nanti beli yang unit show unit. Artinya kamu hanya tinggal bawa koper aja. Pindah. Udah tinggal beres-beres. Selesai teman-teman. Sekarang kita lagi ada di balkonnya. Teman-teman. Bayangin aja nanti kalau kamu tinggal di sini ya. Ini cuacanya udah enak banget. Udah tenang banget juga pastinya teman-teman. Ini lumayan jauh dari jalan utama ya. Tapi pastinya nanti di sini udah gak berisik juga. Karena di sini tuh udah ada danau nih teman-teman. Kalau kamu lihat. Di kiri aku ini udah ada danau ya. Jadi danau ini juga bisa banget mereduksi kebisingan. Nah. Sekarang kalau kamu lihat. Di belakang aku. Ini adalah tamannya. Jadi kalau kamu beli unit di Primrose ini. Pastinya itu udah bagus banget teman-teman. Apalagi kalau kamu beli unit. Yang show unit 41 bedroom ini. Jadi kamu udah bisa dapetin view yang danau dan vitaman juga nih. Halo. Sekarang kita udah sampai di 3 plus 1 ya. Nah. Nanti kurang lebih juga mirip sama yang 4 plus 1. Karena nanti dari pintu masuk. Langsung mengarah ke area livingnya. Nah. Nanti untuk area livingnya. Kayak gini nih teman-teman. Dia langsung menyatu juga ya. Sama area dining. Dan untuk area kitchennya juga. Nah. Selain ya. Nah. Nanti untuk di samping sini. Ini adalah area servisnya nih. Nanti area servis ini udah ada kamar tidur. Dan kamar mandi aslinya rumah tangga. Dan pastinya nanti di sini juga ada area laundrynya nih. Yuk. Coba kita lihat sedikit aja. Nah. Nanti di sebelah sini. Selain area laundry. Juga untuk area outdoor AC nih. Nah. Di sini soalnya ada ini ya. Itu sliding kayak gini. Nanti ini untuk access maintenance. Untuk outdoor AC. Atau mungkin utilitas lainnya. Nah. Sekarang kita lanjut aja ya. Kita lihat ke arah balkonnya. Karena nanti rumah ini. Atau unit ini. Bisa mendapatkan balkonnya. Yuk. Nah. Nanti untuk yang show unit 3 plus 1. Dia nanti ngarahnya itu. Ke jalan buluvar dari kluster. Kawasan pertama ya. Nah. Ini udah oke banget gak sih teman-teman. Ini tenang banget. Kalau kamu dengerin. Ini banyak banget. Suara-suara burung. Jadi pastinya kalau kamu tinggal di Primrose ini. Kamu pasti udah happy banget ya. Udah berasa healing setiap hari. Karena ya kamu lihat aja nih. Ini hijau-hijau semua teman-teman. Kita langsung aja kita lihat ke kamarnya. Karena nanti kamarnya ini ada tiga ya teman-teman ya. Karena nanti kan ini tiga plus satu bedroom. Nah. Untuk kamarnya nanti dia ada di lorong kayak gini ya. Jadi keren banget nih. Mirip-mirip penthouse. Jadi mirip juga seperti unit yang tiga plus satu bedroom. Tapi ini bedanya hanya kamarnya yang tiga. Yuk. Coba kita lihat dulu. Nah. Kamar yang pertama ada di sini. Wow. Ini buat kamar anak ya. Keren ya. Ini interiornya kayak minimalis. Dan ini temanya terang teman-teman. Nanti ini cocok banget nih. Buat kamar anak kamu. Nah. Di sini masih ada jendela yang besar banget. Jadi nanti bisa dibuka untuk akses udara. Dan pastinya untuk cahaya matahari juga. Jadi pastinya di sini udah oke banget nih. Nah. Nanti keren nih. Kamu bisa juga ya. Kalau kamu nanti mau nyontik ide desainnya. Bisa kayak gini. Nanti ini bisa dilipet teman-teman. Nah. Tapi aku nggak usah lipet ya. Tapi nanti kalau kamu beli show unitnya. Nggak usah repot-repot bikin kayak gini teman-teman. Karena kamu udah dapet kayak gini. Jadi jangan lupa beli show unit aja ya. Oke. Kita lanjut aja kali ya. Ke dalam kamar mandinya. Kita lihat kamar mandinya dulu nih. Karena nanti di sini udah ada kamar mandinya ya. Dia udah ada wasapel. Udah ada shower. Dan pastinya udah ada toiletnya juga. Tadi kalau yang di tipe 4 plus 1 kan. Shower. Dan untuk toiletnya itu misah ya. Untuk yang di 3 plus 1 ini udah sama teman-teman. Nah. Sekarang kita ke seberangnya. Ini ada satu kamar lagi teman-teman. Ini untuk kamar anak ya. Nah. Ini cantik nih teman-teman. Ini ala-ala purple-purple gitu ya. Ini banyak banget butterfly-butterfly di sini. Jadi bisa dibilang ini mungkin untuk kamar anak perempuan nih. Cocok banget ya. Nah. Nanti kalau kamu beli show unit ya. Ini kamu udah dapet nih. Ini ala-ala wardrobe-nya. Oke ya udah dapet. Terus pastinya nanti kasurnya. Dan wallpapernya juga kamu nanti gak usah pasang-pasang lagi. Gak usah panggil-panggil staff atau tukang lagi. Karena nanti kamu udah dapet kayak gini nih teman-teman. Dan pasti nanti di kamar ini juga udah ada ini ya. Udah ada jendela. Oke. Kita langsung aja ke kamar tidur utamanya. Nah. Kamar tidur utamanya di sini teman-teman. Nah. Nanti di kamar tidur utama udah ada ini juga ya. Untuk area wardrobe dan kamar mandinya. Nah. Kalau kamu lihat kita langsung tidur ya. Nah. Ini udah oke banget ya. Di sana tuh masih disediakan. Dua jendela yang besar banget. Dan pasti nanti masih bisa dibuka. Tapi yang untuk 3 plus 1 bedroom ini. Di kamarnya gak ada balkon ya teman-teman ya. Nah. Kalau tadi di sini balkon. Yang 4 plus 1. Di sini dijadikan untuk area rias. Nah. Sekarang kita lihat ke sini yuk. Di sini tuh udah ada area wardrobe-nya nih. Wardrobe-nya juga keren banget ya. Dia pake desain kaca-kaca gini nih. Untuk penutupnya. Jadi nanti kalau kamu banyak banget penggunaan kaca di dalam interior. Itu nanti ruangan kamu tuh kelihatannya makin luas teman-teman. Jadi bisa banget kamu jadikan ide desainnya. Nah. Sekarang kita lihat ke sini yuk. Itu kamar mandi utamanya ini udah lumayan banget ya teman-teman ya. Udah ada toilet. Udah ada area shower. Wardrobe-nya pasti udah ada area wardrobe-nya juga. Jadi kalau kamu beli show unit. Kamu tuh gak usah pusing-pusing lagi teman-teman. Untuk cari-cari furniture atau interior kamu. Karena nanti untuk show unit ini. Pembeliannya itu udah full furnished ya. Jadi buat kamu yang males nih. Cari-cari interior lagi. Tapi kamu suka banget nih. Sama video aku ya. Karena kelihatannya tadi kita udah ngeliatin kan ya. Interior-interior dari masing-masing. Kekak gimana. Nah. Jadi kalau kamu udah suka nih. Sama full furnished ini. Bisa banget nanti. Untuk price-nya kamu langsung asap aja. Di nomor yang terpera di layar. Karena pasti aku juga nanti bisa bantu kamu juga. Untuk simulasi pembayaran. Kita udah keluar dari lift-nya. Nah. Sekarang kita lihat untuk keawasannya sendiri ya. Nah. Kalau kamu lihat di bagian sini. Ini untuk area jalannya udah besar banget teman-teman. Nanti kamu juga bisa dapet dedicated parking kayak gini. Sekarang aku mau kasih lihat untuk fasilitas di luar. Yang ada di Cream Rose Condor Villa ini. Nah. Kalau kamu lihat di bagian sini. Nanti udah ada area amphitheater. Nanti purchase banget di depannya. Itu udah ada area danaunya nih teman-teman. Dan nanti di pinggiran danaunya. Juga udah ada area seating kayak gitu ya. Nanti ala-ala kabarnya gitu. Jadi nanti kamu bisa duduk-duduk sore hari. Sambil ngeliatin si danau. Dan kalau kamu lihat. Di sini juga areanya udah hijau banget teman-teman. Pasti udah sejuk banget ya. Udaranya pasti bagus banget. Nanti di sini banyak untuk area piknik ya. Nanti kalau kamu mau piknik sama keluarga kamu. Juga bisa banget. Dan nanti di sana itu udah ada area berbeki teman-teman. Dan kalau kamu lihat di sana juga udah ada area playground ya. Jadi untuk fasilitas di sini tuh udah lengkap banget teman-teman. Pastinya udah hijau juga. Dan pasti tenang banget nih. Buat kamu yang emang lagi cari hunian yang tenang juga. Nah. Buat kamu yang suka lari. Ini juga kamu udah disediakan jogging track yang gede banget kayak gini ya. Nah. Di samping kiri kita ini udah ada area berbeki yang tadi. Dan kalau kamu lihat di bagian sana itu udah ada area taman bermain untuk anak. Nah. Nanti kolam renangnya ke sana ya teman-teman. Sekarang kita menuju kolam renang ya. Yuk. Oke. Kita udah sampai di area kolam renang ya. Kalau kamu lihat di samping kanak aku ini udah ada kolam renang teman-teman. Pastinya ini udah ada kolam renang untuk dewasa dan untuk anak juga ya. Dan jangan lupa nanti di sini juga masih ada untuk area bilasnya. Jadi nanti kamu gak perlu buru-buru langsung naik ke kamar. Karena di sini udah ada kamar bilasnya juga. Nanti di bagian depannya juga sudah ada lapangan basketry on trick kayak gini. Dan nanti juga udah ada area fitness corner di bagian sana teman-teman. Nah. Kalau kamu lihat posnya di sana ya. Dan nanti di sana itu adalah pintu utamanya juga dari Primrose Kondovilla ini. Oke. Segitu dulu untuk jalan-jalan kita di Primrose Kondovilla Sumarekon Bekasi ini. Nah. Buat kamu yang udah tertarik. Kalo bisa langsung whatsapp aja di nomor yang tertera di layar. Untuk price list, brosur, ataupun simulasi pembayarannya. Buat kamu yang udah punya unit di Sumarekon Bekasi ini. Dan berniat untuk menjual atau meniwakan properti kamu. Aku bisa bantu kamu untuk pasarkan propertinya. Jadi kalau kamu tertarik nanti tinggal whatsapp aja di nomor yang tertera di layar. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. See you.